Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel saya Lice Dan kali ini aku lagi di Restoran Seiya Nah jadi disini ada kompetisi Masak guys Diselenggarakan oleh UFS Yaitu Unilever Food Solution Jadi kompetisinya itu Ngulik rasa namanya Ada 3 menu yang sebenernya Kalo misalnya kita dengerin tuh biasa aja Kayak soto, sate, dan nasi goreng Biasa sih, tapi aku suka tiga-tiganya Nah jadi pesertanya tuh Disuruh ngulik tiga menu ini Menjadi spesial, menjadi luar biasa Jadi gak biasanya Bukan soto biasa, bukan nasi goreng biasa Bukan sate biasa gitu loh guys Penasaran gak sih? So yaudah kita cobain aja ke dalam Karena aku dikasih kesempatan untuk nyobain Tiga menu dari Tiga pemenangnya langsung Wah keren banget gak sih? Kita langsung masuk aja Oke guys, jadi di depan aku Udah ada makanan-makanannya Wow, terlihat mengiurkan banget dan mewah banget ya Dari tampilannya aja ini udah gak biasa guys Satenya nih bener-bener matengnya tuh keliatan banget rata nih Gak ada gosong-gosong di tengah-tengahnya Jarang banget aku ngeliat sate seperti ini Jadi ini namanya sate kanak Dari restoran Sate Ratu di Jogja guys Yang kedua ini ada nasi goreng Borneo Ya ampun dari namanya Aku waktu ngeliat tuh Wah pasti dari Kalimantan nih Karena kan aku juga dari Kalimantan Aku dari Bontang Nah terus aku ketemu nih sama yang masak nih Terus aku tanya Pastinya dari mana? Dari Balikpapan guys Jadi tetanggaan lah ya Nasi goreng Borneo ini Dari restoran Gozali Catering Keliatannya mewah banget Soalnya ada kepiting gede banget di tengahnya Saking banyaknya toppingnya Nasi gorengnya tuh gak keliatan Lalu makanan terakhir Yaitu Soto Lamongan Wow ini beneran soto Kayak topping semua ya Soto Seafood Lamongan Koya Telur Asin Dari namanya aja panjang banget ya Jadi kan kalau soto tuh dikasih Koya Nah ini kayaknya Koya-nya telur asin nih Jadi aku penasaran rasanya gimana Namanya kan Soto Seafood Kalau Soto Seafood yaudah lah ya Soto rasanya ada seafood-seafoodnya dikit gitu Kalau ini seafood semua dong Yaudah kita cobain aja langsung ya Tiga-tiganya Aku udah gak sabar Dari yang mana dulu ya Dari yang Borneo dulu kali ya Aku kan dari Kalimantan juga Jadi aku kangen banget masakan Kalimantan Jadi aku akan mencoba Nasi goreng Borneonya dulu Sebelum mencoba Subscribe dulu Subscribe channel Selice oke Jadi ini aku akan singkirkan Cangkang kepitingnya Terus ini dia nasi gorengnya guys Jadi nasi gorengnya ini Warnanya plain ya Dia gak yang dikasih banyak kecap gitu Tuh Mereka enak banget Belum dikasih topping aja Udah enak banget guys Dari nasinya aja Udah aroma-aroma seafood gitu Apalagi dikasih topping ya Oke aku akan coba Jadi ini toppingnya Ada telur kepiting Kita cobain nih ya Telur kepitingnya Ini telur kepitingnya Unik banget Karena ada rasa telur asin guys Wow Wow enak banget Nah terus ini aku tau nih Yang di pinggir-pinggir nih Nah jadi ini ciri khasnya Kalimantan banget Ini namanya Mandai guys Jadi Mandai ini Kulit buah cepedak Di fermentasi Dan aku mau cobain Campurin sama Nasi gorengnya guys Rasanya agak asin dan harum guys Wah enak banget Nah terus tadi aku dikasih tau Sama yang masak nih Jadi dia ada sambel yang berbeda banget Dari sambel-sambel pada umumnya Sambelnya itu bentuknya bulet-bulet guys Nih aku akan tunjukin nih Ini sambel loh guys Nah jadi ini sambelnya dicampur sama agar-agar Jadi makanya bentuknya bulet-bulet Tapi katanya ini pendes guys Tapi keliatannya tuh kayak manis Karena bentuknya lucu Jadi yaudah kita cobain Tapi kita jangan sombong Jadi kita cobain dikit aja Wow Beneran pedes loh guys Ya amun unik banget Kita akan Cobain sambelnya doang nih ya Ini warnanya kan ada Yang warna coklat sama Orang Nah ini ada yang sweet Ada yang pedes Oh pedes Oh pedes Oh pedes Terus ini ada acar guys Ini acarnya tapi bukan acar biasa Ini acarnya dari salak Woy deh Gimana ya rasanya Kayaknya Ya rasa salak sih Cuma sensasi acarnya ada gitu loh Cocok gitu loh Dijariin acar Nih Kita campurin ya Karena aku mau cobain Campurin Semuanya Aku akan campurin nih Mandai Telur asinnya Sama acar Sambel Pokoknya semua aku campurin ya Wow Semburna Dari satu nasi goreng ini aja nih Kalian udah bisa dapet Banyak banget keunikan Jadi satu nasi goreng Kalian bisa dapet semua guys Oke guys Jadi sekarang aku akan Cobain satenya Sate adalah salah satu Menu favorit aku Tapi karena ini namanya Ngulik rasa Jadi satenya pasti Tidak biasa guys Yang bikin aku kagum Dari pertama ngeliat Ini satenya Rata banget Dibakarnya Mateng sempurna Kita cobain aja langsung Ini makin perfect Kalau ditambah lontong kali ya Emangnya anak karbo Tambahin ini kali ya Karena aku tuh gak biasa Makan sate doang Biasanya harusnya Dikasih nasi gitu Nah bener guys Ini matengnya Sempurna banget nih Hmm Rasa manisnya tuh pas Gak kemanisan Ada sedikit rasa asten Dan juicy Masih juicy Jadi dagingnya tuh super tebel Tebel banget dagingnya Hmm Seenak gitu guys Keunikan dari sate ini Dia itu dibakarnya Dia itu dibakarnya Gak kena panggangannya guys Kok bisa gitu gitu ya Pake ilmu batin gitu Gitu diangget Tapi gak gitu Jadi satenya itu Dikasih pengganjal gitu Supaya dia tuh gak kena Bakarannya Kayak panggangannya Jadi dia bisa matengnya tuh Rata Dan lebih sehat juga guys Karena kan gak langsung Kena abu-abunya Yang kayak bakarannya Yang warna hitam-hitamnya itu ya Ini bisa disebut Satenya diet ya Tapi satenya Campuran antara Daging dan kulit juga Soalnya kan ada beberapa Satenya sehat Yang emang mungkin Daging aja Tapi itu mengurangi Cita rasa gitu loh Ini masih ada kulitnya Siapa anak kulit? Wah aku banget Jadi sate ini Dari Jogja guys Sampurin nasi goreng Wow Dan ini bumbunya tuh Bener-bener ngeresep banget Sampai dalam Karena satenya tuh Udah direndem dulu Sama bumbunya Jadi bener-bener ngeresep banget Habis itu baru dibakar guys Ini yang membuat ini beda Dua susuk Tambah lagi Ini depan aku udah pada ngilar Nggak kebagian Bentar ya Kalian yang di Jogja Harus banget coba Sate kanak ini Di restorannya Namanya Sate Ratu Kalian cek aja Di description box Disitu ada lengkap Nama restoran Dan alamatnya juga Wow Ini nggak cuma ada Di event ini doang Jadi kalian bisa dateng Ke restorannya langsung guys Apa yang aku rasain Kalian juga bisa rasain Oh iya Dari-tari belum dicocolin sambal Kita dicocolin ya Wah Sambalnya juga beda Sambalnya ada rasa manisnya gitu Enak deh Pengen tambah lagi Tapi Ntar keterusan Abis Jadi yaudah Kita lanjut aja Ke sotonya guys Soto Soto Seafood Lamongan Koya Telur Asin Panjang ya Jadi ini Sotonya Soto seafood Cuma Koyanya Rasanya Telur asin Wah Gimana ya rasanya Jadi kita cobain aja Ini seafoodnya penuh banget Kayaknya nggak ada deh Yang nggak penuh Dari tadi nasi gorengnya penuh Ini juga toppingnya Nggak pelit Ya kan Masih fresh banget lagi Kalau ini guys Dari Lamongan Namanya aja soto Lamongan Kita campurin aja disini Oh iya Jadi aku mau nyoba kuahnya dulu nih Wow Wow Enak banget Sotonya tuh bener-bener Khas Lamongan banget Dan ada kres-keresnya Dari koyanya Dan ini bener-bener Tidak terkontaminasi Sama seafoodnya guys Jadi bukan soto Kuah rasa seafood Tapi soto Lamongan Dengan topping seafood Gitu Rasanya masih original banget Enak banget loh kuahnya Seger guys Nah sekarang nih Coba cocok atau nggak ya Soto Lamongan Dicampurin seafood guys Dan ini Telur asinnya Nggak terlalu menonjol sih Nggak terlalu neneng banget Gitu loh Jadi masih berasa Original Lamongan Oke Kita langsung cobain Sama seafoodnya Ini sama cumi Cuminya bener-bener Yang gede banget Terus fresh Dia smooth Lembut banget Dikunyahnya nggak alat Sama sekali Jadi walaupun dia jualan soto Tapi jago juga Ngolah seafoodnya Wow Dan ini masih banyak Topping lainnya Ada rajungan guys Masih full banget Isinya nih Wow Coba deh Gede banget Tapi karena suasana Restorannya agak Fancy Jadi saya sepertinya Tidak akan membedah ini Oke kita pindahkan Di sini Sayurannya juga Lumayan lengkap ya Ada kol Ada daun bawang juga Kasih cabai Dan kerangnya tuh lengkap banget Wah ada kerang hijau Ada kerang mutiara Kerang batik Ada kerang darah juga Ini kita coba ya Kerang hijaunya Wow mantep banget nih Kerangnya guys Kita makan ya guys Sama kuah soto Soto mewah ini namanya Enak banget Wow jadi rasa seafoodnya tuh Bener-bener fresh banget Makan udangnya guys ya Fresh banget kelihatannya Oh sama cabai Biar menantang dikit gitu ya Udangnya fresh banget Manis Aku udah nyobain nih Hampir semua seafoodnya Jadi ini bener-bener soto Yang nyediain seafood yang fresh banget Dan rasa sotonya Masih tetep rasa soto guys Soto lamongan Jadi Seafoodnya tuh dimasak sendiri Sotonya juga dimasak sendiri guys Jadi dia Tidak merusak rasa satu sama lain Malah mengkomplitkan rasanya Mantep banget Kalian harus banget coba Jadi kalian cellovers lamongan Coba komen di bawah Aku pengen tau Apakah emang ada cellovers lamongan Jadi kalo misalnya banyak yang komen Aku usahakan banget nih Kelamongan nih Wah Tapi aku dari sini aja udah bisa nyobain Apalagi kalian yang disana Kalian dateng aja ke restorannya Di Karunia Bungu Pawon guys Puas banget nyobain makanan ini Satu-satu Dan kayak aku bersyukur banget Aku bisa nyobain Sampai pada kesimpulan guys Jadi mereka ini Punya kuningkannya masing-masing Kita makan lagi loh Mau makan lagi nih Satengnya sempurna banget Terus yang soto lamongan ini Ini unik banget guys Karena dia soto Tapi topenya bukan ayam Biasanya kan soto ayam gitu ya Ini seafood guys Dan seafoodnya fresh banget Yang uniknya lagi Dia koyanya itu Rasanya telur asin Boleh bawa pulang Gak ada lagi gak ya Oke deh guys Jadi sampai situ dulu Vlog aku kali ini Thank you so much for watching everyone Don't forget to like comment and subscribe Dan ke restoran mereka ya Bye see you on the next video See ya Sini Cor危at Adios selamat menikmati